Beginilah beberapa aktivitas rehabilitasi narkoba yang dilakukan Lembaga Rehabilitasi Narkoba ke-1 di Kota Singkawang. Masih maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Singkawang, mendorong Lembaga Rehabilitasi Narkoba ke-1 Singkawang menggelar diskusi terbuka. Diikuti berbagai elemen masyarakat serta instansi terkait, mulai dari Satres Narkoba Polres Singkawang, BNNK, serta unsur pemerintah Kota Singkawang. Diskusi ini digelar untuk mencari solusi penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Sebab dari 26 kelurahan di Kota Singkawang, telah ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba meski dengan tingkat kerawanan berbeda-beda di tiap kelurahan. Untuk itu, Lembaga Rehabilitasi ke-1 meminta adanya dukungan dari pemerintah Kota Singkawang maupun instansi terkait, terutama fasilitas pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba. Ini diskusi tentang narkoba yang berlibatkan dari Polres maupun kepala BNNK maupun pihak Pekot yang terutama yang kita undang pergi wali kota ya. Lalu pengapaan yang dimana berkasi lokasi yang sedang bakal ke dominan tentang narkoba. Rehabilitasi dinilai merupakan salah satu cara efektif dalam penanggulangan pencandu narkoba, sehingga pengguna narkoba tidak kembali menjadi penyalahguna.